Pada soal kali ini kita diminta mencari nilai interval x ketika fungsi fx naik Nah yang pertama kita harus mencari titik x nya pada fungsi turunan dari fx atau f aksen x Nah kita harus menurunkan f aksen dengan rumus ketika fx sama dengan ax pangkat n Maka turunannya sama dengan n dikali a x pangkat n minus 1 Dimana a adalah koefisien dan n adalah pangkatnya Maka turunannya turunan dari fx sama dengan 3 dikali x pangkat 3 minus 1 ditambah 2 dikali 3x Pangkat 2 minus 1 dikurang 1 yaitu pangkat dari x Dikali 9x pangkat 1 minus 1 Kemudian turunan dari negatif 1 karena dia konsanta turunannya sama dengan 0 Maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9 Untuk mencari nilai x kita tuliskan sama dengan 0 Kita sederhanakan dengan mengalikan dengan 1 per 3 Menjadi x kuadrat ditambah 2x minus 3 sama dengan 0 Menjadi x plus 3 x minus 1 sama dengan 0 Kita dapatkan x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan plus 1 Kita gambarkan dalam garis bilangan Dimana ini adalah negatif 3 dan ini adalah 1 Kita lakukan pengujian untuk menentukan daerah hasilnya Karena ditanyakan saat fungsi fx naik Maka kita harus menunjukkan syarat yaitu Turunan fx harus besar dari 0 Kita uji titik di kiri negatif 3 dengan mensubstitusi x sama dengan negatif 4 ke persamaan f aksen x Menjadi negatif 4 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 4 Dikurang 3 sama dengan 5 5 besar dari 0 maka daerah di kiri negatif 3 adalah positif Daerah antara negatif 3 dan 1 kita uji dengan x sama dengan 0 Sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurang 3 Sama dengan negatif 3 Negatif 3 kecil dari 0 maka daerah antara negatif 3 dan 1 adalah negatif Selanjutnya daerah di kanan 1 kita uji dengan x sama dengan 2 Sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 minus 3 Sama dengan 5 5 besar dari 0 maka daerah di kanan 1 adalah positif Nah syarat untuk fungsi naik adalah f aksen x besar dari 0 Maka daerahnya adalah daerah yang positif ini Di mana x kecil dari negatif 3 atau x besar dari 1 Jawabannya adalah A Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya